Selamat pagi Ration Lovers Hari ini saya akan membuat coklat kue coklat chips resep Nino Home Untuk resep ini saya membuat dua resep Dua kali ya Jadi ini saya membuat 120 gram unsalted butter 50 gram gula pasir Gula halus yang butiran Gula pasir yang butiran halus ya 60 gram dark brown sugar 60 gram of dark brown sugar 1 teaspoon of vanilla extract You don't have just use This one Vanili powder Kalau gak punya vanilla extract vanilla Pakai vanilla powder aja ya Ini 1 sendok teh kalau vanilla extract 1 egg 1 butir telur And half the spoon of baking soda Setengah sendok teh baking soda 150 gram of all purpose flour 150 gram all purpose flour So this one looks like lots Because I make it double the recipe Ini kayak keliatan banyak ya Karena saya bikin dua kali resepnya And 100 gram of choco chips I don't have choco chips I just use common chocolate Common chocolate So I combine because I don't have dark chocolate loads So I combine with milk chocolate Jadi kalau ada choco chips Saya gunakan choco chips ya 100 gram choco chips Kalau gak ada pakai coklat batangan aja yang dark coklat Kalau gak ada juga digabung aja dengan dark coklat sama milk coklat kayak saya ya 50 gram of dark chocolate So 50 gram of dark chocolate And 100 gram of choco chips 50 gram dark coklat Kemudian 100 gram choco chips Kalau gak ada pake seperti saya Saya pake yang ini So there are two kinds of dark chocolate In Russia first dark It is around I don't know 50 gram Or 40 Maybe 40 Maybe around 40% 40% of dark chocolate here And the taste of this dark chocolate Is not so bitter But this one is bitter 70% of dark chocolate Of cacao Nah ini 70% ya Cacao nya Jadi lebih agak pahit ketimbang yang dark chocolate Dark chocolate ini Kayak semi coklat Dark chocolate here In Russia it's like semi-coklat It's not so bitter Okay Ini milk chocolate That I will combine For topping You can put choco chips If you have I don't have So I'm going to Combine For topping I'm going to Use just common chocolate And peanut So like Almond Or raisin Jadi bisa pake Toppingnya macam-macam ya Bisa pake almond Kacang yang lain juga Atau juga Kismis Since this is unsalted butter Butter I will put To pinch of salt Jadi Karena ini Pake unsalted butter Alis butter tower Saya akan kasih garam Karena yang ini Penyesuaian Because my unsalted butter Is really really plain Karena penyesuaian butter tower nya Bener-bener Tidak ada Asin-asin nya ya Okay Now let's start This is already room temperature My butter already pulled To pinch of salt To pinch of salt Ini sudah Suruang Butter nya Sekarang saya sudah Masukkan Dua jemput garam Ke butter tower saya Ya To on my unsalted butter Sekarang kita Akan Haluskan By using whisk We are going to Mix all Then we put Granulated sugar Kita Kasih Gula Dua Dua nya apa ya Tunggu Kita Kasih Gula Pasir Keren It's Sugar We put And then We put also Dark brown sugar Gula Coklat Gula Pasir Coklat Kita whisk Sampai dia Perbawa We will Whisk until kemudian kita masukkan vanilla baru kita masukkan vanilla 2 sachets of vanilla jika anda menggunakan vanilla powder karena 1 sachet ini jadi 1 sachet ini setengah sendok teh jadi kita pakai vanilla bubuk kalau ada vanilla cair ya bagus ya so this vanilla we are going to whisk again kita akan whisk lagi baru kita kasih telur then we give eggs so we use whisk until the color change become pale or a bit bright sampai dia warnanya berubah lebih mudah we already change color sudah berubah warna sekarang kita kasih tepung terigu sama baking soda so we put all purpose flour here and also baking soda so baking soda you use half teaspoon if you use one recipe jadi pakai setengah sendoknya baking soda kalau pakai satu resep ya this one already shifted ini sudah saya ayak we're going to put a little bit a little bit just use spatula ok ok then done already done now we're going to put this chocolate not all i'm going to put just couple couple tapi gak semuanya ya karena nanti saya kasih dekorasi put all together jadi kita sisakan sedikit buat we remain a bit for decoration ini sudah banyak benar ok already done now i'm going to put into refrigerator for 30 minutes until it becomes hot so i can easily to shape that with a bowl or with a spoon because i have a different for ice cream scoop like that jadi kita taruh di kulkas dulu selama 30 menit biar mudah ngebantuknya pakai sendok ok atau kita mudah menggulung membulat-bulatnya pakai tangan ok i use a scoop one scoop of a tablespoon 1 sendok makan ini the texture of this even though from the refrigerator how it's a bit sticky so you cannot use hand jadi adunannya biar dimasukkan di kulkas terus dia lengket ya jadi kita harus pakai sendok ini while waiting you have to cover again and put it back to refrigerator so here i put 180 degree celsius it will bake until it becomes golden brown kita akan panggang sampai dia kuning ke coklatan nah ini on top of this one the topping i put almond and also coklat jadi di atasnya itu toppingnya saya kasih coklat sama kacang almond nah if you want to make it very crunchy inside and outside you should press this one press like that make it flat but if you want to make it chewy inside but crispy outside just put like that without press jadi kalau mau tekstur yang crispy garing di luar dalamnya juga garing maka diceperkan dipipihkan pakai sendok makan ya sedikit aja tapi kalau mau dalamnya itu chewy yang chewy itu maksudnya kenyal apa gimana mendeskripsikan chewy itu kenyal kenyal kayak gitu tapi yang di luarnya garing maka seperti ini aja jadi dibentuk 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 udah gak usah dipenyet-penyet ok trial my cookies somehow become spread very wide jadi melebar kayaknya jadi gak jelas bentuknya ya so it's not a good it's not make a bowl make a bowl but the smell is very good the smell of the cookies very good jadi wangi kuenya tuh wangi banget tapi dia melebar sangat melebar jadi jelek dibentuknya jadi saya harus pisahkan dengan ini so I have to cut it using this now I make plus I didn't bake until 12 minute because it's still not brown it's not golden brown so it's still not yet cooking jadi saya gak panggang panggangnya saya gak panggang selama 12 menit karena masih kuning ya jadi belum masak jadi harus dipastikan bener-bener golden brown bener-bener coklat kemasan jadi seperti ini wanginya sih wangi untuk pertamanya dia masih lembut ya so we have to let it cool totally so I can review the taste of this one now I'm baking for the second trial untuk yang percobaan yang kedua saya bikin sedikit aja I make it a bowl into the baking paper but not so much maybe around 5 so when it comes spread very well will be not touch to each other jadi gak akan nempel satu sama lain ya I'm going to try now still that one spread but not so much like this one jadi masih melebar tapi dia gak terlalu lebar seperti ini kacau bentuknya ya sekarang kita akan coba we try the small one here see it looks very delicious hmm ini 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 the best one even though just I don't like the shape it seems I have to make it the shape not so big just put a bit longer in refrigerator I mean your dough so not 30 minutes maybe more so when you you can easily use your hand to make it a bowl size jadi letakkan jangan jangan 30 menit ya lebih daripada 30 menit supaya dia set dan mudah untuk membentuknya dan jangan membentuk bolanya bol adonannya besar-besar sekecil aja kayak gitu karena dia akan melebar semakin besar semakin lebar pula jadi seperti ini ya hmm untuk saya the sweet of this cookies is balanced not so sweet not too sweet I mean not too sweet but not too plain jadi pas coklatnya itu ya hmm maksudnya tingkat kemanisannya itu pas hmm oke i think that's all for today's recipe you should try this at home recipe is good it's very delicious but try the tips for me the tips that i share for you how to make this perfect one jadi harus diikuti tipsnya jangan membentuk bolanya besar-besar dan jangan terlalu rapat ya nanti melebar dan gak jelas seperti ini kalau untuk dimakan sendiri it's okay if you want to consume by yourself it's okay but if you want to give it to people it should be very beautiful jadi kalau mau dikasih orang harus lebih cantik lagi ya i think that's all for today's recipe don't forget to subscribe share, like, comment and don't forget to press notification button so you never miss our update video jadi jangan lupa untuk berangkat kemudian di share di like, di komen dan di tekan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan feed-feed kami soalnya terus di Ration Overs sampai jumpa lagi Ration Overs maka-apaka it's not so bad it's good malah ke... ke lewat brown ya it's a bit brown it's okay so like this one so this is the perfect one so you have to make it very small not so big jadi harus dibikin bolanya bunder-bundernya kecil jadi gak meleber kayak gini ya tapi lumayan lah okay it's so beautiful ah jadi ini sangat cantik kali ya kita tunggu sampai dingin baru dimasukkan di topless wait until it becomes cool then i will put into cookies chair well here in the third in the third trial here i put cookies like this one i press so whenever press your dough becomes like this jadi ini yang adonan yang saya tekan ya jadi seperti ini dia nya sekarang masih ada sisa lagi so still making the last dry cookies after that done we let it cook and then we will put into cookies jar again jadi kita tunggu yang ini masih ada terakhir terakhir ya yang ini adonannya adonan terakhir baru setelah itu kita dinginkan di suhu ruang baru kita masukkan ke dalam topless key cantik banget ya oke pakar-pakar ayum 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 ayum